Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wasyukuruh ala ni'matillah. Allahumma salli'ana syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah. Kami merasa bergembira, bisa berjumpa kepada saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Semoga Anda pun demikian. Ini semua adalah ni'mat yang perlu kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam. Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan safa'atul uzman-nya, baik ketika di dunia maupun di akhirat gelap. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu informasi yang sungguh luar biasa manfaatnya. Adapun judulnya adalah surat pilihan terbaik, sholat eduha 4 rokaat agar doa cepat terkabul dan keinginan tercapai. Baik, saudaraku, yang pertama yang ingin kita bahas adalah perintah sholat eduha 4 rokaat. Hal ini diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita untuk selalu menjalankan sholat eduha 4 rokaat ketika menjelang siang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nuwas bin Sam'an r.a. bahwa Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda Yang artinya Allah azza wa jalla berfirman Wahai anak adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rokaat pada waktu permulaan siang yaitu sholat eduha Nistaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya Hadis riwayat hakim dan pebroni Itulah yang dianjurkan oleh Allah dan yang dijanjikan oleh Allah jika orang melaksanakan sholat eduha 4 rokaat. Lalu yang perlu kita ketahui berikutnya Yaitu bagaimana kita setelah berbudu Kemudian menuju tempat sholat Kemudian niat Setelah itu kemudian takbir Membaca doa iftithah Dan membaca surat al-fatihah Apa yang harus dibaca suratnya? Jadi Ada satu surat pilihan terbaik Saat surat eduha 4 rokaat Yaitu setelah al-fatihah membaca Surat as-samsi pada rokaat yang pertama Pada rokaat yang kedua Yaitu Membaca Surat Wadduha Hal ini Telah Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita Agar kita Ketika sholat Duka 4 rokaat Di rokaat pertama Dan yang kedua Yaitu membaca Surat Was-samsi Atau as-samsi Dan ad-duha Itulah yang perlu dibaca Lantas bagaimana Hal ini Hal ini sesuai dengan Yang disampaikan oleh Ukbah bin Amir Rulil Anhu Ia berkata Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Yang artinya Suratlah Dua rokaat Itu dengan Membaca Was-samsi Dan Wadduha Dan surat Wadduha Jadi Membaca Surat Was-samsi Dan Wadduha Itu rokaat pertama Dan rokaat kedua Setelah Membaca Al-Fatihah Lantas bagaimana Pada rokaat yang ketiga Dan keempat Membaca Surat Yang sesuai dengan Yang dianjurkan oleh Rasulullah Yaitu ketika Menjalankan Empat rokaat Di rokaat ketiga Setelah Membaca Al-Fatihah Disunahkan Untuk membaca Surat Al-Kafirun Kemudian Di rokaat yang Ke Empat Yaitu Membaca Surat Al-Ikhlas Hal ini Menurut Imam Ar-Romli Dari Mahatab As-Safi'i Mengapa demikian Karena Bahwa Surat Duka Yang rokaat Ketiga Dan keempat Itu dianjurkan Membaca Surat itu Karena Surat Al-Kafirun Itu Adalah Pahalanya Seperempat Membaca Al-Quran Kemudian Kalau Surat Al-Ikhlas Itu Satu kali Membaca Surat Al-Ikhlas Sama dengan Pahalanya Membaca Setara Sepertiga Al-Quran Itulah Hal-hal yang Penting Untuk kita Ketahui Jadi Di rokaat yang pertama Setelah Al-Fatihah Membaca Surat Masamsi Di rokaat kedua Setelah Fatihah Membaca Surat Ad-Duhah Kemudian Surat Yang ke Rokat yang ketiga Yaitu Membaca Surat Al-Kafirun Dan yang ke Empat Rokat keempat Yaitu Membaca Surat Al-Ikhlas Demikian Yang dapat Kami sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ada kekurangan Kehilapan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bismillahir taufiq Wal hijayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati